Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang pengenalan fotosensor ya jika yang kemarin itu yang video sebelumnya itu adalah tentang fotosensor yang direct reflection atau sistem pemantulan langsung nah pada video kali ini saya akan melanjutkan tipe fotosensor yang retro reflektif ya nah secara skema itu sama dengan yang tipe direct reflection kebetulan yang kali ini akan saya kenalkan itu dari merek Omron ini yang tipe retro reflektif nah ini adalah tipenya tipe yang merek Omron nah merek Omron dengan tipe E3Z R61 ya nah ini adalah tipe yang reflektif ya atau retro reflektif ya ini dari simbolnya ada nih disini ya ini yang tipe retro reflektif nah ini kalau yang tipe retro reflektif itu secara ini sama ya ada fungsi 2 trimmer juga ya 2 trimmer yang bertuliskan sebentar kita lihat nah min max ya jadi minimum maksimum itu untuk mengatur jangkauan sensornya ya nah ini kita gunakan yang min max jadi diputar ke kiri atau ke kanan ya nah untuk semakin jauh berarti kan ke maksimal nah yang di bawahnya juga ada disitu tulisan D dan L ya nah D dan L juga sama ya sama dengan yang sebelumnya video di video sebelumnya untuk yang tipe direct reflection ketika posisi D itu berarti posisinya di NC ya dia akan mendeteksi langsung dan ketika di posisi L berarti dia tipenya NO ya normally open ya nah baiklah kita akan lihat sama kabelnya juga ada 3 disini kabelnya ada 3 nah kabelnya ada 3 nah warnanya sama juga warnanya itu adalah warna coklat warna biru sama warna hitam ya dimana warna coklat ini warna coklat adalah untuk positif atau plus dan ini adalah negatif yang warna biru nah sedangkan untuk warna hitam ini adalah sinyal ya sinyalnya ya yang menembakkan atau mengeluarkan arus ketika di sensor ini mendeteksi objek ya nah ini untuk yang tipe E3Z ini ya untuk tipe yang E3Z R61 ini adalah tipenya NPN ya NPN juga ya jadi dia si kabel hitam kabel hitam kabel hitam itu mengeluarkan arus negatif ya jadi ini mengeluarkan arus negatif sedangkan kalau PNP kan mengeluarkan arusnya positif nah kalau ini arusnya arus negatif nah kalau yang tipe retroreflective ya retroreflective ini harus ada tambahan ini lagi ya ini namanya reflektor nih saya pakai yang kecil ya nanti bisa dilihat di google ya kalau menggunakan reflektor yang bawaannya nah ini saya gunakan ini ya untuk sebagai reflektornya nih ya nanti kita akan coba ya perbedaannya antara fotosensor yang tipe direct reflection dengan retroreflective ya baik kita akan pasang dulu ya ke relay yang ini ya nah untuk yang skema relay ini sama dengan yang tipe BJ1M DDT yang autonik untuk skemanya ya ini hanya kita menyambungkan ini kabel min atau negatif yang warna biru sedangkan yang warna coklat ini adalah positif dan ini adalah sinyal ya sinyal masuk ke pin 13 ya pin 13 itu karena dia menembakkan arus negatif baiklah kita akan coba ya kita akan coba nah ini sudah saya pasang ya nah untuk kabel warna biru kita hubungkan ke negatif untuk warna coklat kita hubungkan ke positif dan untuk kabel warna hitam warna hitamnya itu adalah sinyal ya kita masukkan ke pin 13 arus negatif ya nah ini saya sudah tempelkan reflektornya disini ya nah ini seumpama ini adalah reflektor yang ada di misalkan mesin conveyor ya nah kita akan taruh sini reflektornya nah ini sebagai reflektor ya nah sedangkan ini adalah sensornya ya nah kita lihat kita kita tempatkan disini ya ini di posisi D ya nah ini di posisi D ya kita lihat nah ini di posisi D nah ini mendeteksi reflektor lihat tuh tuh kan nah mendeteksi reflektor ya tuh ya kan nah ini ketika ketika diposisikan seperti ini ya kan jadi sensor ketemunya reflektor nah misalkan disini ada objek yang lewat ya objek yang lewat nah secara otomatis akan menghidupkan relay yang ini ya nah lihat lampunya ya nah ini objek masuk nah ya kan objek masuk secara otomatis akan hidup ya nah seperti itu ini untuk yang tipe retro reflektif ya sekali lagi jadi dia harus lurus ya sensor ini dengan reflektor ya nah ini biasanya digunakan untuk sensor safety ya nah untuk keselamatan pada mesin press atau pada alat-alat yang lain yang berbahaya ya yang memerlukan sensor safety ya nah ini posisinya seperti ini kita lihat nih ini ketemu reflektor nah ketika ketemu reflektor seperti ini ada objek lewat nah secara otomatis akan menghidupkan relay artinya dia mendeteksi objek objek masuk nah seperti itu lampu hijau standby berarti kan udah masuk streamnya ya atau power supplynya nah ini yang warna merah itu adalah ketika atau warna oren nah ketika dia ada objek ya nah ini di settingan D ya seperti itu ya settingan D nya nah kita akan putar ke settingan L ya nah lihat lampu yang dua ini kalau kita setting ke settingan L kita lihat settingan L kita putar nah ya L ya kan yang semula ini hidup ya kan hidupan relay sekarang dia kondisinya mati pindah ke yang warna hijau warna hijau ini sebagai NC ya nah kita akan hadapkan ke reflektor nah ini adalah kebalikannya dari yang tadi ya ketika dia mendeteksi reflektor itu mendeteksi reflektor nah ya kan kebalikan dari yang awal itu reflektor terdeteksi lampu ini hidup ya nah kita akan seolah-olah disini ada objek ya nah ini posisi NC ini nah ini jadi NO kan jadi mati nah posisinya seperti ini nah ini perbedaan untuk yang antara direct reflection dengan yang retro reflektif ya dia menggunakan reflektor ya sebagai alat bantu lagi gitu ya tidak tidak hanya objek saja ya nah kita lihat apakah ketika kondisi seperti ini ini berfungsi ini tidak berfungsi ya tidak terangaruh tidak seperti yang tipe BJ1M DDT yang direct reflection tuh tidak pengaruh ini hidup nih ini hidup kan ada power supply nah ini tidak berfungsi dia berfungsi dia berfungsi ketika ada menggunakan reflektor ini ya nah kita lihat dia berfungsi ketika menemukan reflektor tuh nah ketika ini mendeteksi reflektor dia hidup ya nah jadi fungsi dari sensor ini bisa diperuntukkan juga pada alat-alat tertentu yang memerlukan kode unik ya kode unik itu dia logika yang tersendiri nah sensor ini juga bisa dipungsikan sebagai pendeteksi reflektor ya misalkan objeknya yang ada reflektornya nah objeknya ini kan yang ada reflektornya objeknya ada reflektor sedangkan sensornya disini standby jadi setiap objek yang ada reflektornya dia akan mendeteksi ya tuh ya setiap yang ada reflektornya dia akan terdeteksi ya nah tapi ketika dia tidak ada reflektornya nah sensor ini tidak akan berfungsi tuh mau didekatin ya jadi ini kode uniknya ya itu tadi untuk logika tertentu ya untuk logika tertentu bisa digunakan sensor ini ya jadi benda apapun ini tidak akan menghidupkan refleksi sensor ya menghidupkan sensor nah kecuali reflektor ini nah jadi ini adalah logika tertentu untuk sebuah mesin atau perintah untuk kontrol ke PLC gitu kan atau ke relay nah yang hanya bisa di di apa namanya dihidupkan menggunakan reflektor ya jadi sensor ini bisa hidup hanya menggunakan reflektor jadi ketika objek yang lain lewat ini tidak akan mendeteksi ya jadi coba lihat reflektor lagi seperti itu ya baiklah sekian pada video kali ini ya jadi untuk membedakan antara tipe foto sensor yang direct reflection dengan retro reflektif ya seperti itu ya perbedaannya ya jadi harus menggunakan dua alat ini ya satu sensor nah yang ininya yang kedua adalah reflektor baru sensor ini bisa berfungsi kalau tanpa reflektor sensor ini tidak akan berfungsi ya seperti itu oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati